Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel youtube saya Di video kali ini masih seputar tentang turbo heller Yaitu saya akan menjawab pertanyaan Dari teman-teman terkait Penggunaan turbo heller yaitu Bagaimana cara kita mengetahui Kada luar sa dari turbo heller Oke simak videonya Jangan lupa subscribe, like, and share Oke teman-teman Disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Terkait turbo heller yaitu Bagaimana cara kita mengetahui Kada luar sa dari turbo heller setelah kita Gunakan ya oke Nah teman-teman gak usah bingung Sebenarnya kalau kita untuk mengetahui turbo heller Itu kapan expire nya Itu kita bisa melihat dari kemasan yang ada Di box nya ya Ini saya contohnya ada box Nah ini contoh turbo heller Jadi disini ada expire nya Oke nah ini Ini adalah tanggal expire nya ada pada kemasannya Nah selain pada kemasan teman-teman Juga bisa lihat pada turbo heller nya Di dalam turbo heller itu Biasanya di bagian badannya sini Tengah-tengah sini nanti ada Expire nya Nah disini ada tulisan ya Ada nomor batch Kemudian ada expire nya Nah itu disitu ada tanggal expire nya Itu ada tanggal expire Turbo heller sendiri ketika dia masih baru Nah Bagaimana kalau turbo heller itu sudah kita gunakan Apakah tanggal expire nya itu sama dengan tanggal expire Yang ada pada kemasan atau pada box nya ya Oke Nah kalau berdasarkan informasi yang ada pada leaflet nya Itu Sebenarnya turbo heller ini bisa kita gunakan Nah turbo heller ini bisa kita gunakan Sampai masa expire yang tertera pada Box nya atau pada kemasan sini Jadi gak ada masalah Yang penting Nanti kembali lagi ke cara kita menyimpan Kalau kita menyimpan nya dengan benar Otomatis turbo heller ini bisa aman Kita gunakan sampai expire nya Jadi ya intinya pada saat kita menggunakan turbo heller Itu jangan sampai kita menggunakan turbo heller Yang masanya Atau yang sudah kadar luar sa itu tidak boleh Jadi kalau misalnya dia belum kadar luar sa Itu masih bisa kita gunakan Yang penting kita menyimpannya sudah sesuai dengan Aturan yang tertera pada kemasan Atau pada box dari turbo heller tersebut Jadi teman-teman gak usah khawatir Untuk masa kadar luar sa nya sudah tertera di masing-masing Kemasan atau di box nya atau di turbo heller nya sendiri Dan setelah digunakan Atau setelah dibuka Itu dia bisa bertahan sampai expire nya Tergantung dari cara teman-teman untuk menyimpan Kalau teman-teman menyimpan nya sesuai dengan Anjuran yang ada daripada lift atau kemasan Insya Allah Turbo heller nya ini masih bisa digunakan sampai expire nya Oke semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!